Aksi nekat warga berbondong-bondong ke mal di tengah pandemi virus corona kini berujung petaka, sempat asyik berbelanja di mal. Kini para pembeli justru dibuat was-was dan ketakutan, bagaimana tidak? Satu orang kasir di sebuah mal di Medan dinyatakan positif virus corona, padahal mal tersebut diketahui selalu ramai dikunjungi para pembeli meski di tengah pandemi COVID-19 kini setelah adanya lapor. An satu orang kasir positif virus corona. Seluruh karyawan mal diwajibkan melakukan rapi tes KADIS Kesehatan Kota Medan yang juga Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan. Dr. Edwin Effendi Mengatakan Semua karyawan yang berada di pusat perbelanjaan tersebut akan menjalani rapi tes pada Selasa. Tanggal 19 Mei tahun 2002 Rapi tes dilakukan kepada seluruh karyawan terutama yang pernah kontak dengan kasir tersebut dan dilakukan mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat besok ujarnya. Senin, tanggal 18 Mei tahun 2020, malam, lanjut Dr. Edwin, untuk sementara belum ada kabar penutupan pusat perbelanjaan itu, lihat perkembangan besok. Untuk penutupan supermarket bisa saja dilakukan, ungkapnya. Terpisah Terkait kejadian tersebut Untuk melakukan upaya pemutusan rantai penyebaran virus COVID-19 Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan GTPP COVID-19 Sumatera Utara Mayor Kesdokter Wiko Irwan Mengatakan Tidak hanya karyawan Namun seluruh warga yang pernah kontak dengan kasir tersebut harus datang untuk rapi tes gugus tugas Medan melakukan rapi tes besok untuk karyawan, namun belum menutup pusat perbelanjaan itu sampah. Iter lihat hasil rapi tes jelasnya, informasi yang dihimpun Tribun Medan Bahwa pada minggu, tanggal 17 Mei tahun 2000, seorang kasir pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Gatot Subroto Medan, Changchen Sulastri, meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Murni Teguh Medan dengan status positif COVID-19 lewat SPCR, penjelasan HRD Supermarket Human Resources Development. HRD Supermarket Peras Harlan Lubis mengungkapkan Pihaknya sepakat dengan pemerintah kota Pemko Medan agar pelaksanaan Sebab, di Indekosnya ada yang terindikasi positif sekitar tanggal 25 April 2020. Menurut informasi dari pihak Puskesmas pada tanggal 27 April 2020, kasir tersebut datang dan mengatakan hal tersebut. Dia sempat datang ke beras pagi, tapi tidak kita kasih masuk. Kita suruh pulang, ujarnya, disebutkan Harlan. Meski demikian, pihaknya tetap memonitor. Pada tanggal 30 April 2020 yang bersangkutan rapi tes di Bunda Tamrin, dan hasilnya negatif. Pihak Puskesmas rantang mengatakan harus diswap tes. Hasilnya satu orang karyawan berinisial YHS positif COVID-19 pada tanggal 13 Mei tahun 2020. Karyawan tersebut tidak terkena saat di supermarket berastagi, sebutnya. Tribun Style.com garis miring liputan 6.com Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax